Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini adalah video segmen menghayal What would you do if capital were free? Ini adalah pertanyaan yang sering banget muter-muter di otak saya Dan jujur aja buat saya sih, Alhamdulillah Membuat sense wisis saya ya Ya sedikit banyak ya berkembang lah Sedikit banyak berkembang Jadi saya membayangkan Kalau saya punya uang, apa yang akan saya lakukan Kalau saya punya uang banyak, apa yang saya lakukan Dan seterusnya Insya Allah segmen menghayal ini Setiap Rabu 17.30 kita menghayal bareng Dan mudah-mudahan ada inspirasi Ada inspirasi untuk teman-teman Dan atau teman-teman sudah pernah melakukannya Oke, dan buat teman-teman merasa Ngapain menghayal kayak gitu Kalau punya uang banyak, ngapain bisnis? Nah, berarti you miss the point Oke, kita lanjut Dan Rabu ini saya mau Kalau saya punya uang banyak, saya pikir Saya ternak afiliator aja Tapi ini bukan MCN Bukan MCN ya Jadi saya merasa content creator Saya juga kan content creator ya Di Youtube ini saya content creator Content creator itu masih Masih prospeknya masih Masih panjang banget lah Karena content creator itu unik Ya kayak seniman Artis itu Ya aktor ya Masih belum bisa digantikan oleh AI Walaupun katanya sudah ada AI yang bisa pakai musik Eh, bisa bikin musik katanya gitu Tapi kalau content creator secara umum Memang belum bisa Tapi kalau bikin website sudah bisa sama AI Terus chat sudah bisa sama AI chatbot Apalagi Banyak lah Tapi kalau content creator itu Menurut saya sih masih Masih cerah dan juga Afiliator ini masa depan Kenapa ya? Barang nggak usah Kalau banyak seller kan barang makin banyak Produksi makin besar Kalau kita lihat secara makro ya Produksi makin besar Ya udah barangnya segitu aja Tapi penetrasi pasarnya makin banyak Melalui si afiliator Makanya saya merasa Afiliator, content creator itu Masa depan yang lebih Masih prospek daripada Kalau kita jualan online produksi ya Kalau produksi misalkan si Temu Jadi datang Temu itu Factory to customer Alias ya aplikasi untuk Untuk belanja langsung ke Ke pabrik di Cina Itu jelas harga kita Pasti kebanting Karena disana tuh murah sekali Produksi murah sekali Teknologinya sudah bagus Mestroductionnya bagus Dan selanjutnya Jadi kalau kita Menurut saya sih Afiliator atau content creator Masih cerah Jadi kalau saya punya uang banyak Saya mau ternak afiliator Tapi bukan MCN Jadi ini serupa Tapi kita sama Kalau MCN kan Afiliator-afiliator yang sudah Sudah ada Sudah apa ya Sudah naik daun lah Bukan udah naik daun ya Udah menghasilkan Baru dirangkul Dijadikan Jadi satu terorganisir MCN Enggak Kalau saya berpikir Gimana kalau dari nol Jadi siapapun kita Orangnya random Yang gak punya penghasilan Atau mungkin Mamang gojek sekalian Mamang Mamang gojek sekalian Yang mau penghasilan tambahan Kita hire Saya hire ya Uang saya banyak Jadi banyak orang Saya hire terus Diprojeksi kan menjadi Content creator HP laptop dimodalin Dan juga kita akan Bikin sistem Kita bisa bikin sistem Yang terpusat Contohnya gini Kayak HP Kan kalau Kalau content creatornya banyak Afiliatornya banyak HPnya kan masing-masing ya Dan gimana Kalau misalkan HPnya ganti-gantian HPnya ganti-gantian Misalkan jam 1 Sampai jam 6 Misalkan si A Jam 6 Sampai jam 10 Si B Dan seterusnya Jadi HPnya bisa bagus banget Powerful Dan terutilize 24 jam Tapi kalau HPnya masing-masing Misalkan beli iPhone iPhone kan mahal ya Semuanya beli iPhone Dan saya yakin Tidak terutilisasi 24 jam Untuk kegiatan Si bisnisnya ini Atau si content creatornya ini Ya teman-teman Terima kasih banyak Sudah nonton video saya Jangan lupa klik subscribe Like sama share video ini Ke teman-teman yang lain Yang mudah-mudahan bisa Menyebar kebaikan ini Jadi lebih banyak lagi Dan buat teman-teman Yang mau konsultasi langsung dengan saya Cek aja di gandirozaki.com Mudah-mudahan bisa memberikan Insek baik Buat bisnisnya teman-teman Dan juga kalau yang Tokonya mau dibedah Cek di gandirozaki.com Insya Allah bisa lu buka Blindspotnya Tokonya teman-teman Jadi Saya pikir Berpikir Gimana kalau kita Hayat orang sebanyak-banyaknya Yang niat Yang mau Jadi content creator Dan dibayar Katakanlah gaji WMR gitu Kan ini kalau Kalau capital is free ya Jadi gaji WMR Katakanlah dapet Seribu Dapet seribu Orang yang mau Masa sih dari seribu Dalam setahun Gak dapet ya Sepuluh aja Yang viral Sepuluh aja yang viral Harusnya udah nutup Modal Seribu orang Gaji seribu orang sebelumnya Harusnya ya Sepuluh Sepuluh yang viral Itu kan berarti Cuma satu persen Masa sih Satu persen Gak bisa Nemu Ngebikin content creator Yang Ya at least dia bisa sustain Ada penghasilannya Masuk endorse Terus Apa ya Afiliasinya bagus lah Masa sih gak bisa Harusnya sih bisa Ya ini berada-ada aja teman-teman Dan caranya gimana Caranya ini yang saya lakukan Juga untuk youtube saya ini Sebenarnya jadi content creator Itu caranya Konsepnya ya Metodologinya simple Itu teman-teman Coba bikin satu content per hari Itu baratnya bukan main Itu Satu tahun pertama Wah Kena mental Tiga bulan pertama Tuh Kesel banget Terus udah mulai satu tahun Mulai merasa bersalah Mulai bersalah Kalau misalkan gak bikin satu content Terus tahun kedua Sampai sekarang Saya mulai terbiasa Satu content per hari Jadi buat teman-teman Yang mau jadi afiliator Mau jadi content creator Terserah Up to you Kontennya apa Cobain Satu content per hari aja Dalam 6 bulan Dan terus evaluasi Terus baca datanya Terus evaluasi Mana sih content yang rame Mana sih content yang jelek Oh yang rame kayak gini Yaudah ini dilanjutkan Yang jelek tinggal dibuang Terus mana sih Content mana yang Me-refer ke kita Suggested ke kita Kayak video ini Di youtube itu paling bagus Ada suggested video namanya Jadi kita tau Content-content mana aja Yang nge-suggest ke kita Alias Mereferensikan ke content kita Itu pelajari Pelajari Kompetitor yang lain Terus muter-muter aja Di sini Dimana si landasannya Tetep Misalnya saya Satu content per hari Nanti kalau Si Joko Apa Nanti kalau Satu content per hari Udah stabil Udah Penghasilan bisa dikurangi Satu content Satu content per minggu Misalkan dan sebagainya Dan itu Itu make sense sih Menurut saya Untuk yang dari nol banget Nge-gas Satu content aja Sehari Itu Kalau saya punya uang banyak Saya pengen punya seribu orang Hitungannya ini Kayak pelatihan gitu ya Tapi saya bayar Saya bayar Katakan UMR per orang Wajib satu content per hari Kalau enggak Enggak bayar Apa enggak Enggak di Apa Enggak dibayar Kontennya apa Terserah masing-masing Nanti kita ngumpul Baca datanya Evaluasi terus Nanti ada Oh tiba-tiba Ternyata si ini Jadinya konten ke arah masak Oh ini konten ke arah fashion Ini konten ke arah pendidikan Misalkan Jadilah Kerajaan afiliator Itulah teman-teman Konten menghayal ini Mudah-mudahan ada insightnya Sampai jumpa di Rabu depan Bahwa saya sih Alhamdulillah Ya Ini sebenarnya Jujur aja Konten ini kayaknya Dokumentasi pribadi sih Jadi saya tuh punya catatan Punya catatan ini ya Di mind map gitu Saya nabung aja disitu Nabung Nanti kalau berkala Saya cek Oh itu saya mikir Ini nah Sekarang saya Perlu dalam lagi Dengan bikin dengan video Jadi someday Suatu saat Kalau saya udah kaya raya Saya mau Lihat balik Video-video saya yang ini Jadi Oh ini bisa eksekusi Oh ini enggak Dan seterusnya Jadi sebenarnya ini Mohon maaf Ini cuma catatan saya pribadi Dan harapannya Mudah-mudahan bisa jadi Insight buat teman-teman Oke Itu aja Jangan lupa subscribe Sampai jumpa Rabu depan Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa